Lagi-lagi, waktu operasional pengangkutan batu bara menjadi problematika. Problematika yang seharusnya sederhana namun nyatanya melebar kemana-mana. Apa sebenarnya membuat problematika yang sederhana ini menjadi sangat kompleks permasalahannya dan terulang bertahun-tahun tidak selesai? Dan bagaimana dengan janji manis yang digaungkan bertahun-tahun mengenai pembuatan jalur khusus untuk batu bara? Semuanya akan kami rangkum dalam Injambi, problematika waktu operasional pengangkutan batu bara dan janji manis jalur khusus untuk batu bara. Bersama saya Hilda Mesrefadila, inilah Injambi selengkapnya. Dikutip dari laman Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ISDM, bahwa Provinsi Jambi memiliki cadangan batu bara terbesar kedua di Pulau Sumatra, yakni mencapai 1,1 miliar ton. Tentunya hal tersebut merupakan sumber daya yang sangat luar biasa yang dimiliki Provinsi Jambi. Maka dari itu, pemanfaatan dan operasional pun harus sangat diperhatikan. Jangan sampai SDM yang sangat luar biasa ini bukan mendatangkan manfaat bagi masyarakat, namun sebaliknya malah mendatangkan kerugian. Salah satunya yang akan kami soroti adalah mengenai problematika waktu operasional pengangkutan batu bara. Dan pada hari ini saya tidak sendirian, di sebelah saya sudah ada narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama dari DPRD Provinsi Jambi, yakni Bapak Dr. Insinyur Haji Ahmad Fauzi Ansori MT, selaku Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi. Halo Bapak, Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pemirsa Jack TV. Salam sehat selalu. Salam sehat Bapak. Baik, yang kedua ada dari Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, yakni Pak Wing Gunaria DSA, selaku Kabit Perhubungan Darat dan Perkereta Apian di SUB. Benar Pak ya? Iya Pak. Baik, halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera Bapak. Pak, ini saya penasaran, ini kenapa di SUB, apa namanya, title-nya ini ada Perkereta Apian lho, kenapa Pak? Iya, sebenarnya di situ memang masuk di ada Perkereta Apian, karena kan kita terkait dengan studinya. Kalau operasionalnya kan kita sudah ada balenya, balik Perkereta Apian yang ada di Palembang. meskipun belum ada, tapi mungkin nanti semoga secepatnya terrealisasi Pak ya. Baik, yang terakhir, yang juga sangat luar biasa, yakni AKBP Muhammad Lutfi S.I.K., selaku Wadir Lantas, Paul Dajambi. Selamat datang Bapak. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Permisah JAK TV. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum. Baiklah, ini topik kita pada hari ini sangat menarik menurut saya. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena sebenarnya yang saya lihat sebagai masyarakat umum, problematika mengenai waktu operasional pengangkutan batu bara ini harusnya sederhana, tapi ironisnya bertahun-tahun kembali terulang lagi masalah waktu operasional. Begitu terus, menjadi kompleks. Padahal, ya itu tadi, permasalahannya harusnya sederhana. Mungkin saya mau ke Pak Fauzi terlebih dahulu, Pak, menanggapi hal tersebut terhadap permasalahan ini yang sederhana, tapi kenapa menjadi begitu kompleks, Pak? Bagaimana itu, Pak? Baik. Sebenarnya, kondisi existing hari ini itu sangat dipengaruhi dengan beberapa faktor. Salah satunya kan demand, ya. Permintaan akan batu bara dunia itu meningkat. Karena harganya juga hari ini luar biasa. Sehingga, ketika permintaan meningkat, suplai diusahakan meningkat juga, memenuhi suplai itu. Nah, peningkatan suplai ini ternyata berdampak terhadap angkutan. Kalau kita rilis berita 4 bulan yang lalu, 5 bulan yang lalu, ketika kami turun ke lapangan melakukan pengawasan, itu kendaraan angkutan batu bara itu 2.000 unit per hari yang melintas di jalan nasional dan jalan provinsi. Tapi seiring dengan peningkatan harga batu bara, ini perusahaan batu bara ini meningkatkan produksinya untuk memenuhi permintaan pasar dunia akan batu bara. Sehingga, implikasinya jumlah kendaraan itu sekarang meningkat 2 sampai dengan 3 kali lipat. Bukan 2.000 unit lagi per hari yang melintasi jalan nasional. Nah, ini tentunya juga berdampak dengan kemacetan. Karena memang polumen per kapasitas ini mendekati satu hampir macet. Belum lagi dampak-dampak lainnya yang diakibatkan dengan antrian kendaraan itu juga mengakibatkan laka lantas yang juga hari ini kita dengar dari beberapa media juga memberikan dampak yang negatif, ada yang meninggal dunia, terus rempet dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, sesungguhnya kuncinya adalah bagaimana kita menegakkan PERDA 13 tahun 2012. Itu kan sudah diatur, jam operasional angkutan batu bara. Tapi persoalannya hari ini, kenapa itu tidak jalan? Nah, inilah persoalan yang harus diurai oleh pemerintah provinsi. Pak Gubernur juga harus mendorong, bekerjasama dengan Polda dan Dinas Perhubungan untuk mencarikan solusi bagaimana operasional jam angkutan batu bara ini betul-betul ditegakkan. Ini sudah diatur melalui PERDA nomor 13 tahun 2012. termasuk salah satu pasalnya, karena saya paham sekali pada saat mengisi inisiasi PERDA itu saya masih di pemerintahan. Termasuk bagaimana pemerintah mendorong investor untuk membangun jalan khusus. Jadi dulu, ini cerita kronologisnya, jalan khusus itu sudah diinisiasi oleh beberapa perusahaan swasta. Pada saat pembebasan lahan ini tidak clear, karena ada lahan, satu-satu titik lahan itu yang kemudian masuk pada konsesi PT. Reki, sehingga izinnya tidak keluar. Akhirnya mandak. Nah, tapi ini ada kabar berita, ini Pak Wadir, baru dua hari yang lalu saya terima, sudah ada investor yang akan membangun jalan khusus sepanjang 148 kilo. Iya kan? Investasinya 3 triliun. Ini salah satunya adalah BUMN kita, Nindia Karya dengan Wijaya Karya. Nah, inilah yang kemudian, pemerintah provinsi harus mendorong percepatan itu, sehingga persoalan angkutan batu bara ini bisa teratasi, karena dia nanti ketika jalan khusus itu selesai, tidak akan melintasi ke jalan publik, jalan negara, jalan nasional, dan jalan daerah. Nah, oleh karena itu, tugas kita, pemerintah, bersama insasi terkait, dalam hal ini Polda, juga Dinas Perhubungan, dalam waktu dekat ini, bagaimana kita bisa mengurai kemacetannya, dengan law enforcement, penegakan, penegakan hukum, bagaimana perda itu bisa ditegakkan, jam operasional itu. Nah, ini saya kira, langkah yang simptomatik ya, tidak fundamental. Jadi, dalam waktu dekat, itu dulu yang harus dilakukan, sehingga penumpukan angkutan batu bara ini bisa diatasi. Baik, jadi Bapak menyoroti, mengapa permasalahan batu bara ini cukup kompleks, juga pertama demand ya, tentunya Pak ya. Kemudian, apalagi terlebih, sudah disampaikan, bahwa Jambi ini merupakan, pemasok kedua di Sumatera. Cukup besar kita Pak ya. Nah, yang dipertanyakan adalah, regulasi sudah jelas mengatur, namun, mengapa masih bisa kebobolan? Itu pertanyaannya. Mungkin, saya mau ke Pak Wing dulu, Pak, selaku dinas perhubungan. Bagaimana, Bapak, melihat hal tersebut, Pak? Kenapa masih bisa ada kebobolan-kebobolan tersebut, Pak? Baik, sebenarnya, itu perlu ada upaya bersama, bersama-sama SD Khodar, untuk, apa namanya, terkait dengan operasional angkutan batu bara, di Provinsi Jambi. Dan juga perlu adanya kesadaran bersama, gitu, terhadap pelaku usaha pertambangan, untuk mentaati dan mendisiplinkan aturan-aturan yang telah ditetakkan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Perdana No. 13 tahun 2012. Itu sudah jelas, bahwa jam operasional itu adalah dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Artinya, apa, mereka dari mulut tambang sudah harus mengawasi, gitu, dari hulunya. Sudah harus mengawasi. Kalau sebelum jam operasional, mereka jangan dilepas, gitu. Jadi, mereka menatah, memuatnya, gitu. Banyak kendaraan yang kami harap, yang kami hadapi. Pertama adalah, manajemen antara pelaku usaha dengan transportasi, itu tidak sejalan, gitu. Pelaku usaha cuma memikirkan produksi. Sedangkan daya angkut, muat, itu adalah transportir. Jadi, kebijakannya berbeda, gitu. Itu menjadi suatu pemasalahan juga. Dan kedua, banyak kendaraan ini dipunyai atau oleh peorangan. dan kendaraan itu banyak kredit. Sehingga mereka mengejar bagaimana bisa memenuhi atau membayar kredit kendaraannya. Apalagi, batu bara ini sedang manjak-manjaknya, gitu. Jadi, mereka ada target-tetet untuk menutupi kreditnya, gitu. Saya ingin menegaskan kembali pertanyaan saya, Pak. Kenapa bisa sampai ada kebobolan ini, Pak? Itu, gimana tuh, Pak? Sebenarnya, kalau masalah kebobolan itu memang kita sudah upaya dalam hal penegakan hukum. Itu rutin kita lakukan penegakan hukumnya. Tetapi, kalau tidak ada kedisiplinan, ketaatan dari transportir atau pengusaha tambang untuk mematuhi, itu tetap pasti kebobolan, gitu. Dan, para pengemudi itu memanfaatkan kelengahan. Walaupun rambu-rambu terkait jam operasional sudah kita pasang. Dari salur langon sampai ke pembuahan akhirnya. Itu sudah kita pasang. Gitu. Karena kami menyadari ketebatasan personil. Kita tidak bisa 24 jam untuk penegakan hukumnya, gitu. Karena seperti jembatan timbang selaku pengawasan itu sudah berlari ke Kementerian Perhubungan. Dan hari ini permintaan pusat, gitu. Jadi kami sulit untuk mengawasi, gitu. Oke, baik. Saya mau ke Pak Pak Lufi. Pak mungkin boleh selaku penegak hukum juga nih Pak. Mengapa? Pertanyaan yang sama Pak. Mengapa terjadi kebobolan ini Pak? Padahal sudah jelas nih regulasi, sudah diatur. Waktu operasional pengangkutan batu bara hanya boleh dari 6 pagi hingga 6 malam. Benar begitu Pak ya? Ya. Itu mengapa masih ada terjadi pelanggaran-pelanggaran Pak? Baik, terima kasih. Saya berusaha menjawab terkait dengan pertanyaan mengapa kendaraan truk batu bara sebagian kecil itu masih melanggar terkait dengan peraturan jam operasional. Jadi sama halnya dengan suatu kejahatan. Semuanya sudah aturan, ada aturannya. pelanggaran, kejahatan, tindak pidana semuanya kan sudah aturannya. Sudah ada aturannya. Tapi kenapa masih dilakukan? Seperti kita tidak boleh mencuri. Masih terjadi orang yang mencuri. Termasuk pelanggaran sudah tidak boleh beroperasional pada jam yang sudah ditentukan tapi masih beroperasional. Nah itu pertanyaan. Jadi pertanyaan dari pihak kepolisian tidak diam begitu saja melihat seperti itu. Setiap hari kita sudah melaksanakan penegakan hukum berupa tilang. Namun ada oknum dari supir yang mencoba-coba untuk melakukan pelanggaran. Siapa tahu tidak dilihat sama polisi. Nah padahal sekarang di era informasi terbuka, keterbukaan informasi siapapun bisa melaporkan hal tersebut. Termasuk kemarin ada kejadian demikian juga di jalan lingkar ada kendaraan yang beroperasional pada siang hari. Nah itu langsung ada masyarakat yang memposting di salah satu akun media sosial di Jambi ini kemudian kita menindaklanjuti langsung kita kejar kedapatan dan kita tilang. jadi itu perlunya informasi dari masyarakat juga. Sejauh ini setelah satu bulan dua bulan kita melakukan penindakan pengamatan kami di lapangan bahwa para pengendara relatif sudah tertip. Kita bisa melihat sendiri sepanjang jalur angkutan batu bara kalau siang hari kita lihat di kantong-kantong parkir seperti tempat-tempat mereka istirahat tempat-tempat mereka makan itu sudah banyak yang sadar satu bulan dua bulan terakhir ini namun ada satu dua orang yang memang tidak kita bungkiri ada yang melanggar dan itu kita tetap melakukan upaya penilangan satu hari tidak kurang dari 15-20 masing-masing pores saya sebutkan disini pores sorolangun pores tebuk pores batang hari itu pasti ada yang ditilang itu jawaban dari kami baik berarti baik dari dinas perhubungan maupun dari kepolisian sudah melaksanakan sesuai mekanisme Pak ya tapi kita mungkin akan bertanya lagi apa upaya yang dapat kita lakukan untuk meminimalisirkan pelanggaran-pelanggaran terhadap pengangkutan batu bara tapi selanjutnya setelah jeda pariwara berikut ini dari gedung DPRD Provinsi Jambi kami kembali menyapa pemirsa setia in Jambi sebelumnya kami telah berbincang mengenai mengapa pelanggaran-pelanggaran terhadap waktu operasional batu bara ini tetap sering terjadi meskipun sudah jelas ada regulasi yang mengatur waktu operasional batu bara hanya diperbolehkan dari pukul 6 pagi hingga 6 malam kemudian saya ingin ke Pak Fauzi Pak menanggapi tanggapan dari kedua lembaga dari dinas perhubungan maupun dari kepolisian bahwa kedua pihak lembaga telah menjalankan sesuai mekanisme lalu menurut Bapak nih apa yang perlu kita benahi baik jadi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DVRD Dewan ini salah satunya adalah melakukan pengawasan batu bara ini memang potensinya besar bahkan diprediksi bisa di eksploitasi itu sampai dengan 50 sampai dengan 70 tahun ke depan gitu ya tapi ini kan sumber daya fosil yang unrenewable tidak terbarukan justru ini akan juga berdampak terhadap lingkungan oleh karena itu menurut hemat saya Dewan sering juga mendiskusikan itu di komisi 3 bagaimana kita mencarikan solusi alternatif yang baik sehingga tidak meresahkan masyarakat kita seperti hari ini kendala terbesar adalah beberapa kewenangan di bidang pertambangan itu sekarang sudah dialihkan ke pemerintah pusat melalui undang-undang nomor 3 tahun 2020 tidak ada lagi kewenangan gubernur untuk melakukan pengawasan memberikan izin amdal memberikan izin pertambangan ini yang mengakibatkan fungsi pengawasan Dewan ini menjadi melemah karena kami turun ke lapangan itu sama aja bohong mereka bilang ini kewenangan pusat sementara dia mengeksploitasi batu bara itu kan ada di eksplorasi kan ada di daerah kita ini yang kemudian menjadi kendala terbesar sehingga kenapa pemerintah daerah itu maju-mundur maju-mundur gitu tetapi karena ini menjadi persoalan publik sekira pemerintah provinsi bersama instansi vertikal terkait di provinsi Jambi juga harus mencarikan solusi kalau rapat-rapat sudah sering pihak Polda dengan pemerintah provinsi Jambi dengan DPR juga sudah rapat-rapat nah kami kemarin menginisiasi membuat peran perda inisiatif tapi lagi-lagi ketika dievoluasi di kementerian ternyata banyak sekali irisan-irisan yang tidak masuk di dalam omnibus loh karena ini kan disatukan undang-undangnya inilah yang kemudian menjadi hambatan untuk kami melakukan pengawasan belum lagi sebenarnya terlalu banyak potensi perlimuan asli daerah berkurang akibat aktivitas ini ini kan batubara diangkut oleh kendaraan tadi Pak Wadir menyampaikan informasi bahwa ada yang berplat luar kita risih juga jumlahnya itu juga besar kalau dia bisa dikenakan pajak progresif misalnya tapi saya tidak tahu ketentuannya apa ada atau tidak kalau itu dikenakan progresif maka pendapat asli daerah kita akan meningkat dari pajak kendaraan tapi hari ini juga tidak bisa dilakukan sementara waktu aturan yang mengikat itu tidak ada keharusan misalnya dari Pekanbaru dari Padang dari Medan kalau kita saya sering karena pulang ke kampung lihat kendaraan reangkutan batubara itu berplat luar ini sudah kami suarakan pada saat di paripurna pun dengan Pak Gubernur kebetulan kami sebagai ketua praksi demokrat juga menyuarakan itu intrusi kepada Pak Gubernur minta dicarikan solusinya gitu supaya kita bisa memanfaatkan dari aktivitas pertambangan ini nah kita masih menunggu hari ini pengesahan ranperda penyelenggaraan perhubungan yang di dalamnya kami akan mengatur kepada hal-hal yang seperti itu sifatnya koordinatif karena memang aturan hukumnya tidak ada tidak ada larangan gitu mau kendaraan dari luar daerah mana yang beroperasional di Jambi tidak larangan cuma diwajibkan lapor saja nah ini ini yang jadi menjadi kendala sehingga ketika demand batubara meningkat harganya baik produksi ditingkatkan akibat produksi ditingkatkan ini kan butuh diangkut karena kita tidak punya stok pel yang mengarah ke sungai maka jalan khusus ini kami merasa bahagia mendengar informasi itu dan mendorong segera Bapak Gubernur untuk merealisasikan itu investornya sudah ada sudah memenangkan lelangnya 3 triliun mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa diinisiasi sehingga ekonomi tetap bisa bertumbuh memang dilema ini kan bahan tambang yang kemudian menjadi depisa negara sebenarnya kalau ditanya daerah apa manfaat daerah terlalu kecil kita dapat bagi hasil tapi tingkat kerusakan jalan kita luar biasa baik jalan nasional maupun jalan provinsi dan kemampuan APBD kita di PU saja tahun 2022 itu di Winamarga hanya mampu membiayai sepanjang lebih kurang 184 km dengan anggaran 423 miliar itu termasuk pemeleraan jadi tidak sebanding itu kemampuan daerah untuk memperbaiki jalan dengan tingkat kerusakan itu tapi di satu sisi ini adalah depisa negara kemudian juga dia memberikan multi flyer efek terhadap ekonomi supir-supir bisa bawa mobil bisa membiayai keluarganya kemudian warung-warung juga laku dagangannya di mana kendaraan itu singgah tapi di sisi lain juga memiliki dampak yang serius misalnya terakhir yang kita dengar tingkat kecelakaan yang cukup tinggi jadi dari dari sisi dewan kami itu juga berpikir mendorong bagaimana kita buat peraturan daerah sesuai kewenangannya tapi juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang baru ini kehambatan kami hari ini adalah kewenangan pertambangan itu seluruhnya itu ditarik ke pusat semua sehingga fungsi pengawasan kami juga semakin melemah untuk di sektor ini suatu dilema Pak ya di satu sisi kita kewenangan tidak fully tidak full tapi di sisi lain ini wilayah kita yang harus diawasi seperti itu Pak ya baik saya mau ke Pak Wing Pak dari Dinas Perhubungan sendiri Pak apa upaya dan kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi isu ini Pak mengenai waktu personal batubara ini Pak baik sebenarnya upaya yang telah kami lakukan dalam mengendalian angkutan batubara pertama adalah kita telah melaksanakan atau memasang rambu-rambu terkait jam operasional pada jalur-jalur lintas yang menjadi jalur angkutan batubara itu sudah kita pasang kedua kita telah mengendalikan melakukan pengendalian pengawasan penindakan secara uji petik secara uji petik tentunya pasti sama stakeholder terkait bersama stakeholder terkait setiap tiga bulan sekali itu sudah kita lakukan untuk membeli efek jerah kepada pengemudi yang melanggar jam operasional di luar jam operasional misalnya pada siang hari atau pagi hari dia berjalan kan gitu terus kita sudah melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi dengan istasi terkait terkait kebijakan sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam melakukan tindakan terhadap pengangkutan batubara yang terakhir adalah kita sudah berupaya untuk merevisi revisi perda tentang pengaturan pengangkutan batubara namun saat ini masih terkendara karena harus disesuaikan dan harus diharmonisasi dengan undang-undang cipta kerja gitu selesai itu Pak Lutfi selaku penegak hukum nih Pak terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sanksi apa yang sudah pernah diberikan dari pihak kepolisian baik pada supirnya maupun pihak pengusaha sendiri Pak sudah pernah dijatuhkan tidak Pak? Baik terkait dengan sanksi yang kita kenakan terhadap supir yang melanggar tentunya kita kenakan penilangan ya sesuai dengan pasal 307 terkait dengan pelanggaran jam operasional karena yang pesangkutan melanggar rambu-rambu yang sudah ditentukan jam operasional kendaraan angkut batubara kita kenakan tilang dan denda maksimal 500 ribu untuk pengusaha batubara dalam hal ini tentunya kita tidak bisa dari Direkturat Lalu Lintas tidak bisa menyentuh ke sana karena itu di luar kewenangan kita namun langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Polda Jambi itu bukan hanya menangani atau menganalisa di bagian hilir saja hulunya juga dianalisa terkait dengan operasional ditambang itu sendiri dalam hal ini pengawasan oleh Direkturat Reskrim khusus apakah ada penyalahgunaan izin dan sebagainya itu juga dilakukan pengawasan kemudian langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Direkturat Lalu Lintas itu ada beberapa langkah yang sudah kita lakukan salah satunya yang pertama sosialisasi kemudian kita melakukan kegiatan preventif berupa patroli kemudian apabila melihat yang sering terjadi umpamanya kendaraan angkut batu bara yang mogok di badan jalan itu kita melakukan pengaturan Lalu Lintas agar tidak terjadi kemacetan yang panjang ya dengan tentunya dengan sistem buka-tutup karena jalan yang ada di Jambi ini kan sempit jadi tidak bisa apabila ada kendaraan yang mogok di badan jalan tidak bisa dua arus saling dua arus tersebut jalan bersamaan tidak bisa kemudian langkah yang ketiga yaitu langkah penegakan hukum yang sudah kita lakukan memang sejauh ini dibandingkan tahun 2020 angkanya masih rendah terkait dengan penegakan hukum karena di masa pandemi waktu itu kita ada instruksi dari Bapak Kapolri untuk meminimalisir penegakan hukum namun dua bulan terakhir kita ketahui sendiri bahwa pandemi juga sudah menurun dan aktivitas masyarakat sudah meningkat dan seperti biasa tentunya ini juga apabila kita biarkan kita tidak melakukan penilangan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berakibat kemacetan yang berakibat kecelakaan tentunya akan meningkat kecelakaan jadi kita melakukan penindakan hukum dan ini kita melakukan terhadap pelanggaran yang mengakibatkan kemacetan atau kecelakaan lalu lintas baik pak terkait kemacetan ini pak sudah pernah dilakukan rekayasa lalu lintas tidak pak ya tentunya ini sudah kita lakukan berkali-kali jadi pada saat kita melakukan kegiatan menganalisa kenapa di pintu masuk di terminal barang terminal talanggulo itu karena masuk dulu itu kendaraan barang untuk membayar retribusi ke dinas perhubungan kota kalau tidak salah itu kan terjadi kemacetan dan kita melihat fenomena itu kenapa bisa terjadi kemacetan ternyata setelah kita analisa pintu retribusi itu cuma satu jadi mereka harus masuk dulu dengan haluan yang agak sempit karena kendaraan batu-bara kan berat mereka juga beloknya juga agak susah akhirnya kita membuka menyarankan kepada dinas perhubungan kota untuk membuat dua gate atau dua pintu retribusi akhirnya bisa berjalan lancar pada waktu itu juga kita membantu mengatur lalu lintas tapi asumsi dari mungkin mereka saling telpon para pengemudi kalau disitu ada rahasia ada pak polisi padahal kita tidak melakukan kegiatan rahasia waktu itu mereka malah justru menunggu sampai macet sampai simpang rimbu kita kita datangi kita tidak melakukan pendenggakan hukum silahkan jalan saja akhirnya jalan nah ini juga yang perlu diketahui oleh para masyarakat dan termasuk pengendara bahwa kehadiran polisi bukan hanya untuk melakukan penegakan hukum jadi penegakan hukum adalah upaya terakhir apabila kita melakukan sosialisasi sudah kemudian kita melakukan upaya-upaya preventif sudah apabila sudah kedua langkah tersebut sudah kita lakukan tapi ada masih ada pelanggaran masih ada tindak pidana kita melakukan upaya terakhir yaitu penegakan hukum baik baiklah pemirsa selanjutnya kami akan membahas mengenai janji manis terhadap jalur khusus untuk batubara tapi setelah jeda pariwara berikut ini Halo pemirsa Setia Injambi sebelumnya pada segmen kedua kita telah membahas mengenai upaya yang telah dilakukan lembaga-lembaga baik dari dinas perhubungan kepolisian maupun dari DPRD selaku pengawas pada segmen ini kita akan membahas mengenai bagaimana nih tindak lanjut dari janji manis akan adanya jalur khusus untuk batubara namun sebelum itu saya ingin ke Pak Fauzi saya ingin bertanya terlebih dahulu Pak terhadap permasalahan ini Pak apakah sudah pernah dilakukan upaya alternatif misalkan pemanfaatan sungai batang hari menjadi salah satu alternatif jalur untuk pengangkutan batubara bagaimana Pak baik jadi sebenarnya solusi alternatif itu pernah ditawarkan cuman memang skema pembiayaannya sudah dipastikan tidak mampu melalui APBD hari ini APBD kita saja terkoreksi sudah sampai 1,2 triliun dibandingkan tahun 2020 APBD kita 4,1 kesimpulannya bahwa kalau hanya mengandalkan uang APBD tidak mungkin dilakukan maka pemerintahan masa lalu sebelum Pak Gubernur yang baru dan Pak Jemi Jolat sebenarnya di tahun 2012 sudah diinisiasi untuk memanfaatkan sungai batang hari cuman terkendalanya kan sedimentasi di alur pelayaran sungai itu juga cukup tinggi maka harus dilakukan dredging pengerukan nah studi memberikan informasi ya hasil studi konsultan dari Belanda pada tahun 2012 itu dia feasible secara teknis secara ekonomis tidak feasible terlalu besar yang kedua secara teknis ketika dilakukan dredging pengerukan sungai batang hari maka akan terjadi perubahan morpologi sungai sungai itu morpologinya berubah begitu dikruk dia sedimentasi itu akan lebih cepat lagi prosesnya karena memang tidak terkendali run off yang terjadi di daerah daerah hulu sungai batang hari dan jaringannya wilayah sungai batang hari ini ini memang sudah cukup tinggi akibat deforestasi di kawasan hulu jadi memang pencucian permukaan tanah itu menjadi sedimentasi di daerah hulu sehingga secara ekonomis tidak feasible untuk dilakukan itu terlalu besar investasinya nah oleh karena itu pemerintah waktu itu berpikir berpikir bagaimana kita membuat jalan khusus yang berbiaya murah nah itu sudah diinisiasi mulai tahun 2012 tapi tadi dikatakan hanya janji-janji manis saja kan karena memang pemerintah kalau berinvestasi dari uang APBD tidak mungkin maka kita mendorong investor untuk membangun nah persoalannya juga banyak belum ada kesepakatan antara KP, kuasa pertambangan dan lain sebagainya tapi hari ini dengan meningkatnya beberapa eksiden akibat angkutan batu bara ternyata pemerintah berpikir keras dan kami di DPR melalui pemandangan umum praksi selalu mendesak pemerintah agar ini dicarikan solusi alternatif yang bisa menjawab persoalan hari ini maka jalan khusus itu sebenarnya menjadi tawaran alternatif yang terbaik sekarang bagaimana pemerintah bisa memberikan fasilitasi terhadap investor ini kita dari Dewan mendorong kalau ini memang sudah ada investornya segera direalisasikan beri kemudahan ya secara berjenjang fasilitasinya dengan kabupaten kota karena ini akan melintas tiga kabupaten kota Sarolangun Batanghari Muara Jambi Kota Jambi empat bahkan ya jalan ini kalau memang ini terrealisasi nah ini karena memang dari Sarolangun sampai ke ini jadi yang tebo belum di inisiasi jalan khusus ya dia akan ketemu muaranya nanti di Muara Tembesi kan Muara Tembesi baru masuk jalan khusus dia keluar situ nah ini kalau dilakukan sesegera mungkin saya kira akan terjawab lah sudah ya jadi ekonomi bisa bertumbuh potensi sumber daya alam bisa dieksplorasi kemudian memberikan depisian negara tetapi dia juga memberikan dampak yang minimal terhadap bangkitan apa aktivitas masyarakat kita di Jambi jadi tugas dewan ini mendorong mendorong pemerintah dan ini Alhamdulillah sudah dapat kabar sudah ada yang investor berminat seharusnya ini ditangkap oleh pemerintah beri fasilitasi dampingi soal yang persoalan kursial hari ini kan pembebasan lahan pembebasan lahan ini harus dipasilitasi oleh pemerintah kalau tidak harga lahan itu juga semakin tinggi akibatnya investasi tidak terjadi nah mudah-mudahan 148 km yang mau diinisiasi ke depan ini akan memberikan jawaban solusi terbaik terhadap angkutan batubara ini sehingga Pak Wadirnya Pak Dir Lantasnya juga gak pusing ya ini kan kita dengar macam-macam seperti kemarin oknum supir mengambil jalur yang bukan menjadi jalur batubara akhirnya dibakar kendaraannya itu ekses itu karena dia mau cepat ngantrian nah kemudian kendaraan melalui terjadi kecelakaan ya mahasiswa sudah menyuarakan ke DPR ke pemerintah dan ini harus kita tangkap dan yang paling penting dalam jangka pendek ini tegakkan Perdana 13 tahun 2012 Satpol PP Perhubungan bersama Polri pemerintah harus segera melakukan langkah-langkah nah dari sisi anggarannya memang pemerintah harus siapkan karena operasional ini didukung oleh personil personilnya juga harus ada akomodasinya ya kan kalau tidak gak jalan maka kita DPR juga mendorong pemerintah agar menyediakan dana yang cukup untuk penegakan hukum ini penegakan Perdana judulnya kan Perdana 13 itu harus ditegakkan nah kalau itu bisa dilakukan insyaallah apa yang menjadi persoalan hari ini sudah bisa terurai sampai dengan penyelesaian pembangunan jalan khusus itu saya kira itu kita sebagai masyarakat pastinya bertanya-tanya kapan ini bisa terrealisasi bagaimana Pak kira-kira kapan ya kalau maunya Dewan atas nama aspirasi masyarakat sesegera mungkin gitu pemerintah harus fasilitasi itu ketika ada niat investor membangun tangkap fasilitasi laksanakan sesegera mungkin harapan kita tinggal bagaimana pemerintah melakukan langkah-langkah percepatan melalui dinas teknis melalui Pak Seidanya gitu ya OPD teknis saya kira itu yang bisa kita inisiasi dalam waktu dekat ini seperti itu baik selain mengenai janji manis jalur khusus untuk batubara yang juga ingin segera terrealisasi adalah perda terhadap batubara itu sendiri Pak Pak Wings tadi sudah menyebutkan bahwa sudah dilakukan pengajuan terhadap revisi perda namun memang pada sampai hari ini belum bisa ya Pak ya belum bisa terrealisasi itu kira-kira kapan Pak bisa terrealisasi perda sudah kita ajukan sudah kita perbaiki karena kita kemarin ada kendara harus disesuaikan dengan undang-undang cipta kerja itu sudah kita masukkan ke bir hukum nanti dari bir hukum kirim lagi ke mendagri kami tinggal menunggu itu kalau itu sudah bisa terrealisasi dimana salah satunya nanti di dalam perda itu ada satuan tugas pengawasnya yang meribatkan stikode terkait terus yang kedua mempertegas jam operasional terus yang ketiga adalah setiap perusahaan itu harus menyediakan rest area atau kantong pakir apabila belum jamnya belum bisa untuk dilalui gitu jadi kita nanti sistemnya sistem kluster jadi tidak menjadi suatu penupukan ya karena ini juga salah satu problematika dalam pengangkutan adalah kemacetan sering sekali terjadi kemacetan di beberapa wilayah pengangkutan yang tentunya pastinya juga menimbulkan kerugian terhadap masyarakat selaku dinas perhubungan pak ke depannya kita kan berarti belum bisa belum ada perda ini lalu menunggu terrealisasinya perda tersebut apa yang akan dilakukan dinas perhubungan pak baik kami tetap mungkin bisa mas stikode tetap secara uji petik itu akan melakukan penegakan melakukan penegakan sosialisasi kepada transportir maupun perusahaan tambang dan juga kita akan melakukan upaya mempunyai pemasangan rambu terkait dengan jam operasional maupun dilarang pakir pada bahu nyaran sehingga dengan himbuah-himbuah ini saya harapkan ada kerjasama antara pengusaha transportir untuk mematuhi perda nomor 13 tahun 2012 karena ini tidak bisa dari pemerintah saja pemerintah sudah berupaya tapi kalau tidak ada dari perusahaan maupun transportir untuk mendisipinkan atau mematuhi itu tidak ada artinya apa yang telah kita upayakan jadi sebaik apapun aturannya kalau kita tidak bersinergi sama saja dengan bohong Pak ya baik Pak Lufi dari penegak hukum Pak apa upaya yang dapat kita benahi lagi dalam permasalahan waktu operasional ini menurut Bapak yang perlu kita benahi lagi Pak baik dari saya mungkin bisa memberikan masukan kepada transportir memang tidak semuanya manajemen transportir ini terkelola dengan baik saya tahu itu karena saya pada saat di lapangan saya tanya sendiri supir-supir ini bahkan ada seorang pengendara seorang supir yang dia pulang dari ngangkut barang dari Medan dia mau balik ke Jakarta dia mampir ke salah satu stockpile atau perusahaan batubara itu dia ngangkut itu diakomodir silahkan ngangkut nah itu kita temui di lapangan kemudian banyak juga supir yang kita temukan pada saat kita melakukan rahasia itu tidak memenuhi kualifikasi dalam hal surat izin mengemudi mereka ada yang tidak bawa SIM ada yang punya SIM A itu tentu kemampuannya dia beda antara orang yang mempunyai SIM A dan SIM B tapi apabila manajemen perusahaan transportir bagus mereka akan tertip administrasi siapa yang melamar jadi supir kendaraannya nopolnya berapa drivernya siapa mempunyai SIM atau tidak itu akan tertip dan ini saya temukan pada saat saya bertugas di wilayah karena ada suatu kontrak yang dibuat oleh transportir dan perusahaan dan itu tidak bisa nambah jumlahnya umpamanya dia jumlah armadanya 50 yaudah 50 itu siapapun tidak bisa masuk termasuk yang mengatasnamakan mohon maaf yang memang selama ini terjadi konflik dan ditakuti oleh perusahaan adalah masyarakat sekitar kita bisa sebenarnya mereka bisa mengakomodir masyarakat sekitar tentunya dengan dikompulir melalui kooperasi desa dan sebagainya bukan berarti dia semacam apa namanya supir tembak serabutan siapa yang mau datang mau ngangkut silahkan jalan nah bukan seperti itu apabila sudah terkoordinasi dengan baik dengan manajemen yang bagus kita gampang mengarahkan mereka untuk tertib berlalu lintas kalau umumnya ada gangguan macet di tengah jalan di badan jalan berdasarkan undang-undang kan harus 30 meter itu pasang rambu peringatan sekarang yang terjadi apa mereka pasang dari ranting pohon kejadian ini benar kejadian akhirnya ditabrak dari belakang sama-sama truk batu bara ya orangnya lagi ngobrol itu kejadian tiga minggu yang lalu lagi ngobrol antara truk yang macet ini yang nolong kemudian ditumbur dari belakang kegencet akhirnya temen itu padahal sesama temen pengemudi truk batu bara jadi ini agar kita sampaikan kepada pengusaha transportir agar memanage sedemikian rupa angkutannya atau armadanya itu termasuk supir-supirnya agar takat hukum dan mengerti peraturan lalu lintas baik berarti mengutip kembali yang telah disampaikan Pak Wing ya kita semua harus bersinergi karena aturannya sudah sempurna namun kita selaku pelaksana maupun masyarakat tidak mematuhi sama saja sia-sia seperti itu ya Bapak mungkin ada yang ingin ditambahkan Pak saya kira kita menanggap dari pemerintah ya kata tadi ada revisi perda salah satu tugas pokok dewan ini juga legislasi jadi kalau perda itu sudah diharmonisasi di kementerian jadi harmonisasi ini memang menjadi kerangka regulasi penyusunan satu perda jangan nanti perda yang dilahirkan itu juga bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi lagi terlebih lagi dengan undang-undang cipta kerja ini itu semuanya harus disinkronkan ke semua ke undang-undang cipta kerja irisannya harus ketemu nanti jangan nanti perda itu disahkan tidak bisa jalan jadi kami sangat menunggu niat baik untuk merevisi perda 13 ya Pak Weng ya kita kebetulan beliau ini juga mitra kerja komisi 3 kami menunggu sesegera mungkin pemerintah itu menyampaikan ke DPR untuk kita bahas dan kita sahkan supaya itu bisa ditegakkan perda nah mudah-mudahan kerangka regulasi ini bisa memberikan solusi terbaik untuk persoalan hari ini nah yang kedua tetap lagi-lagi ini kan jadi lagi pembahasan anggaran kita juga mendorong pemerintah nih jalan khusus ini jangan hanya slogan aja dengan janji-janji manis gitu ya jadi akan kita bangun jalan khusus untuk menyesuaikan persoalan tapi ada tindakan nyata terhadap bagaimana investasi itu segera bisa dilaksanakan di provinsi Jambi ini khusus yang untuk angkutan khusus batubara ini kan memang ada konsekuensinya pasti nanti begitu jalan khusus karena ini inisiasi dana swasta murni tentu ada retribusi yang ditarik oleh pihak investor terhadap pemanfaatan jalan tersebut nah ini kalau memang bisa terlaksana dalam waktu dekat bahkan sebenarnya kita mendorong juga pemerintah untuk apa batubara ini juga bukan hanya sampai ke talang duku ke depannya karena hari ini kan sudah kita lakukan pembebasan lahan sampai ke ujung jabung tapi itu cerita masih panjang jembatan sungai rambut akan diinisiasi melalui APBN ya nah saya kira itu yang harus kita dorong yang pertama segera revisi perdanya itu tugas dewan untuk membahasnya yang kedua memang pemerintah segera untuk memfasilitasi investor untuk membangun jalan khusus saya kira itu baiklah Pak Fauzi terima kasih itu tadi dan kita tentunya sebagai masyarakat mengharapkan realisasi dari baik perda maupun jalur khusus untuk batubara ini cepat cepat realisasi baiklah pemirsa kita akan kembali setelah jeda peribara berikut ini Halo selamat datang pemirsa Setia Injambi senang sekali kita sudah berada di segmen terakhir dan di sebelah saya tiga narusumber kita telah memaparkan dengan sangat baik sekali mengenai problematika waktu operasional batubara dan janji manis dari realisasi jalur khusus batubara baik tadi setelah kita diskusikan bahwa tentunya kita mengharapkan realisasi dari jalur khusus ini akan cepat terrealisasi Bapak mungkin boleh saya mau ke Pak Wing terlebih dahulu Pak sebagai closing statement ada yang ingin Bapak sampaikan mungkin seluruh dari pembahasan kita Pak boleh dirangkum oleh Bapak baik terima kasih kita tahu bersama pemasangan terkait dengan angkutan batubara ini adalah pemasangan bersama artinya apa harus ada komitmen bersama gitu karena angkutan batubara dari proses dari pranya proses produksinya sampai pemasaran gitu jadi harus ada komitmen bersama gitu untuk menanti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah gitu jadi harus ada pemerintah sudah membuat regulasi tanpa ada kedisiplinan dari pengusaha maupun transportasi tidak ada artinya gitu apa yang telah diperbuat oleh pemerintah walaupun sudah kita membuat revisi perdanya gitu jadi kami berharap ada komitmen bersama lah untuk sama-sama mematuhi apa yang regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah komitmen Pak ya semuanya harus berkomitmen untuk menjalankan peraturan yang sudah ada dari penegaknya maupun dari masyarakatnya itu Pak ya baik mungkin Pak Fauzi boleh Bapak baik saya hanya tiga saja sebagai penutup yang pertama kita menunggu revisi perda itu segera mungkin disampaikan ke DPRD untuk disahkan ya sehingga bisa dilaksanakan yang kedua memang kita ingin mendorong pemerintah nih untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor ya polda penegak hukum kemudian dinas terkait pol PP penegakan perda ini harus didorong agar benar-benar bisa dijalankan kerangka regulasi yang kita buat nah yang ketiga saya kira dari rangkaian kedua tadi ini memang harus ada dorongan supporting systemnya ini adalah alokasi anggaran untuk operasional gitu karena ini melibatkan lintas sektor jadi kalau cuman penertiban yang dilakukan parsial minggu ini ditertibkan libur satu bulan kemudian ditertibkan lagi ya kondisi ini tidak berubah-ubah jadi memang harus ada korbanan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menyiapkan sejumlah anggaran untuk melakukan penertiban itu sehingga teman-teman OPD kepolisian Pol PP juga bisa mendapatkan supporting system yang cukup untuk menegakkan karena memang sulit ya karena luas wilayah Jambi juga cukup cukup luas panjang jalan dilalui oleh Jalan Batubara itu ya ratusan kilo maka DPR juga akan mendorong pemerintah ke arah situ saya kira tiga kesimpulan itu yang mungkin bisa saya sampaikan untuk kesempatan ini terima kasih baik terima kasih Bapak Pak Lutfi terakhir mungkin boleh baik terima kasih jadi penyampaian saya kepada warga masyarakat yang ada di Provinsi Jambi bahwa tahun 2021 kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan angkutan trip Batubara itu sebanyak 34 kejadian dan di antara 34 kejadian itu ada 15 orang yang meninggal dunia dari 34 kecelakaan itu bukan semuanya salah dari kendaraan angkutan trip Batubara jadi intinya semua berpotensi salah apabila terjadi kecelakaan jadi harapan kami tentunya kepada masyarakat pengguna jalan itu agar tertib berlalu lintas patuhi segala peraturan lalu lintas dan apabila terjadi kecelakaan lalu lintas segera melapor karena banyak kejadian kecelakaan lalu lintas yang sengaja tidak dilaporkan untuk ya mungkin menganggap bahwa itu luka ringan dan sebagainya jadi tidak terdata oleh kita kemudian yang kedua pihak kepolisian tentunya sangat mendukung terrealisasinya jalur khusus angkutan Batubara namun disini ada sedikit masukan terkait dengan apabila sudah terrealisasi karena ini akan sangat membantu perekonomian masyarakat sekarang ini saja sudah banyak masyarakat-masyarakat yang ada di lingkar tambang itu sudah berani untuk membeli kendaraan dengan DP dan cicilan ya ini tentunya apabila meningkat terus tentunya mereka harus dibekali dengan kompetensi jangan anak yang sudah belum cukup umur sudah diperbolehkan membawa karena ini memang demandnya sangat tinggi ini untuk permintaan Batubara ini jadi itu dua hal yang perlu saya sampaikan pada takso pada pagi hari ini baiklah jadi pada intinya kita semua setiap lintas sektor harus saling berkolaborasi bersinergi dan berkognitmen terhadap aturan yang sudah ada dan tidak boleh lemah kita harus konsisten berkognitmen itu tadi untuk menerapkan aturan yang ada dan tentunya kami semua sebagai masyarakat menunggu terrealisasinya jalur khusus untuk Batubara ini dan juga Parda ya Pak ya semoga secepatnya bisa terrealisasi dan dengan begitu tidak terasa sudah satu jam kami menemani Anda pemirsa di rumah saya Hilda Mestria Fadila mewakilkan kru yang bertugas pamit undur diri terima kasih banyak dan jangan lupa selalu saksikan Injambi setiap hari Jumat pukul 8 malam hanya di Cek TV sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati